Pemirsa rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 sempat diwarnai interupsi. Sementara itu Sultan Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Ini cara kanan yang baik-baik. Interupsi demi interupsi mewarnai awal rapat paripurna perdana DPD RI periode 2024-2029 tadi malam. Rapat dipimpin oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua dan Larasati, anggota DPD terbudah. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ibu langsung kembali. Ibu langsung kembali. Ibu langsung kembali. Ibu langsung kembali DPD. Ini, ya kan sudah selesai pilih pimpinan. Masa kita ada DPD seperti ini pimpinan? Hujan interupsi terjadi saat rapat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat terjadi, justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam paripurna, Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara, Sultan Najamuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD RI, kemudian GKR Hemas sebagai Wakil Ketua 1, Yoris Rawayai sebagai Ketua 2, dan Tamsi Lindrung sebagai Wakil Ketua 3. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab. Permasalahan-permasalahan. Total ada 148 anggota yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Tim Liputan, AY News melaporkan.